Bukan pagar berat gitu, kita mau tutup bukanya, oke kita pasang motornya, kita desain konstruksinya, motor ditempel disitu pakai rantai dan sebagainya Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi dengan saya Tenny Bagindo di channel Apa Itu kita udah bahas tentang microcontroller, Arduino, kita bahas Blink, kita bikin smartlamp yang dikontrol dengan smartphone, kita bikin sensor-sensor, alarm dapur, stepper motor, edging bucket, macem-macem, bahkan CCTV kita bikin Nah yang geluput dari pembicaraan yang belum kita bahas adalah microcontroller itu apa, Arduino itu apa, kenapa harus pakai Arduino, kenapa nggak microcontroller biasa aja Awalnya memang saya nggak bertujuan untuk bikin channel yang membahas tentang elektronik atau microcontroller Awalnya saya bikin video itu untuk dokumentasi saat saya bongkar mobil, reparasi mobil, tujuannya adalah saya nggak pingin baut, itu saya salah pasang Jadi saya buka disini, saya pasang tempat lain, makanya saya videoin, saya dokumentasiin agar saat saya pasang posisinya benar Suatu saat saya hampir ngelakuin kesalahan fatal, waktu itu saya bongkar ECU, pas saya buka, hampir PCB nya itu keangkat Jadi buka ECU itu ada triknya, karena disitu ada dia di shield, kedap air dan sebagainya Akhirnya saya bahas kesalahan saat membuka ECU Akhirnya videonya saya upload ke YouTube, tujuannya adalah agar yang lain saat ngebuka dia punya pembelajaran Oke jangan buka sebelah sini dan sebagainya, istilahnya cuma sharing pengalaman Selanjutnya berkembang channelnya, waktu itu kita bikin kita bongkar throttle body Waktu itu saya pingin ngecek throttle position sensor throttle body itu kondisinya masih bagus atau nggak Cara kerjanya adalah kita masukin 5V ke sensornya, sinyal balik atau voltase baliknya dibaca di microcontroller di arduino board Waktu itu tujuannya adalah saat flapnya kebuka, voltase atau tegangan yang harus didapat sama arduino uno ini adalah 0,5V Sementara kalau dia posisinya tertutup, dia harus dapatin sinyal 4,5V, itu yang harusnya ECU baca Setelah itu berkembang saya punya kebutuhan harus nge-remote lampu, lampu harus bisa di jalain, dimatiin sendiri dan sebagainya Makanya saya lebih banyak bahas tentang microcontroller dan dunia elektronika Sekarang kita balik pertanyaannya, microcontroller itu apa? Microcontroller itu adalah sistem on-chip, jadi ini ada, ini sebenarnya komputer cuma semuanya gabung jadi satu Beda dengan prosesor misalkan kayak Intel Pentium atau apa gitu kan, dia terpisah-pisah Dia ada prosesornya, dia ada RAMnya, dia ada harddisknya dan sebagainya dan dihubungkan dengan bus Microcontroller ini semuanya ada di dalam sini, jadi prosesornya ada di sini, memorinya ada di sini, storage-nya juga ada dalam bentuk e-prom Yang penting adalah punya digital input-output dan analog input-output Intinya dia punya input-output yang bisa dihubungkan misalkan kayak ke relay atau ke sensor, ke saklar, apalah gitu kan Jadi dia bisa dapat informasi masuk dan dia bisa proses Pertanyaan selanjutnya, kenapa harus Arduino? Kenapa nggak hasil ATmega ini langsung diprogram pakai Hotmail Studio? Sebelum itu kita harus jawab dulu, Arduino itu apa? Arduino itu pertama, by definition, Arduino itu perusahaan yang bikin hardware dan software open source Dia juga Arduino itu sebagai komunitas, komunitas pengguna dan juga dia itu adalah project Project yang tujuannya apa? Ngebikin single board microcontroller untuk developer kit Developer kit itu apa sih? Nah developer kit itu kayak gini Misalkan ini Arduino Uno Arduino Uno ini ada chipnya nih si microcontroller disini Kalau udah nonton video tentang minimal Arduino itu ada Misalkan disini ada voltage regulatornya sebelah sini Disini microcontrollernya Nah kiri kanan ini adalah digital input-output Nah kalau kita pakai ini Nah ini ngacak nih Misalkan digitalnya input-output itu sebelah sini nih Ada nih sama reset button dan sebagainya Terus disini ada kristalnya, ada powernya Terus disini ada analog Habis itu disini ada digital lagi Jadi di digitalnya ada di sebelah sini, sebelah sini Terus ya ngacak gitu kan Tapi kalau dia dalam bentuk seperti ini Developer buat gini kan enak nih Digitalnya 0 sampai 14 Sampai 0 sampai 13 Disini berarti ada 14 Terus tuh sebelah sini powernya Ada positive, ada reset, ada ground Ada 3,3 ada 5 volt Nah analognya sebelah sini dari 0 sampai 5 Jadi ada 6 Nah misalkan kita mau bikin smart lamp yang kita bisa kontrol pakai smartphone Nah kalau pakai smartphone kita harus punya wifi Kebetulan si Uno ini nggak ada Nah intinya adalah Developer buat itu Kalau kita langsung bikin PCB Kita desain-desain Terus ada kesalahan Kita harus bongkar lagi, cetak lagi Nah kalau pakai developer buat ini nggak Kita bisa pakai jumper-jumper aja dulu Setelah kita udah yakin posisinya disini Relay connect ke pin berapa Udah fix semuanya Powernya udah oke Pokoknya udah, udah fix Baru kita pindahin ke PCB Kita desain layout PCBnya Kita print PCBnya Baru komponennya kita solder-solder Jadilah digital device Nah pertanyaannya Kenapa harus Arduino? Nah sejarahnya Arduino itu dikembangin di Itali Sekitar tahun 2005 Nah proyek pertamanya itu Waktu itu kalau nggak salah di Aduh lupa kotanya apa Tapi itu Institute Design Jadi dibikin di Institute Design Tujuannya adalah Agar mahasiswa mahasiswa desain Yang nggak ngerti tentang Elektronika Bisa membawa digital world Ke physical world Artinya apa? Saya kasih contoh simple Misalkan kita bikin pagar Kita bikin pagar Terus pagarnya itu kita pingin Bisa Kan pagar berat gitu Kita mau tutup bukanya pakai saklar Pakai motor Oke kita pasang motornya Kita desain konstruksinya Motor ditempel disitu Pakai rantai dan sebagainya Bisa Tinggal kita pakai saklar Atau kita kasih relay ini Kita nyalain Tombolnya nyala Motornya muter Kedepan Kita matiin Tombolnya mati Saat tertutup Nah kalau mau buka Tinggal kita balik polarisasinya Kita pencet saklarnya Kebalik Otomatis motornya mundur Dan pagarnya buka Kalau tasnya hanya itu Ya nggak perlu microcontroller Nah selanjutnya next stepnya apa? Misalkan kita mau pakai remote Kita pingin Dipencet-pencet tuh Bisa buka Tutup Itu pun nggak perlu microcontroller Ada logic boardnya Atau Modulnya Modul remote Kita tinggal hubungin aja Kita pasang relay disitu Relaynya ntar kita sambungin ke motornya Si pagar Pakai remote kita bisa nyalain matiin Apa kita bisa tutup buka si Apa namanya si pagar itu Nah disaat kita perlu scheduling Kita perlu pasang security feature Kita perlu bikin otomatisasi Misalkan gini Kita mau keluar nih Kalau mau keluar Panggil security security Tolong buka pagar nih Repot Tapi kalau otomatis ada mobil Yang mendekati pagar Itu pagar nya kebuka Atau misalkan pakai feature Pakai RFID atau apa Nah itu perlu sesuatu yang bisa diprogram Jadi udah nggak bisa lagi kita pakai logic board Ribet Tiap ada perubahan kita harus Bungkar lagi PCB nya segala macem Tapi kalau sudah seperti itu Kita bisa memprogram pakai microcontroller Jadi udah kejawab Arduino itu apa Tadi saya sentuh Dia develop software Dan juga develop hardware Nah sebenernya Hardware nya bukan cuma ini sih Ada macem-macem Ini ada Uno Terus Ini yang family nya si Arduino ya Nah ini ada mega Ini ada nano Terus ESP juga ada nih Seperti ini Note MCU Namanya Ini SP8266 Microcontroller nya seperti ini Dia udah ada wifi nya Jadi kalau mau kita konek ke wifi Atau ke internet Pakai ini aja lebih simple Bisa juga pakai Misalkan waktu itu kita bikin kamera Pakai ESP32 cam Ini sama dari expressive juga ESP juga Tapi dia 32 bit Dan ini yang bentuknya seperti Uno Cuma Microcontroller nya SP32 Nah hardware udah Programming nya gimana Kita buka komputer Nah untuk programming nya Kita perlu Namanya Arduino IDE Seperti ini Bisa di download di websitenya Arduino.cc Prinsipnya Dia itu Pertama Kalau kita mau program Kita harus pilih dulu Bot nya itu apa Itu di tools Kita bisa pilih Misalkan ini Arduino Uno Yang ini Atau ini Arduino Mega Arduino Mega Kita bisa pilih disini Setelah itu Kalau misalkan Kita konek disini Kita konek ke USB Ini USB port Kita pilih port nya Ini otomatis Misalnya port 14 Nah bedanya Kalau kita memprogram ini aja Tanpa Arduino Kita harus pakai Misalkan kayak gini nih USB to TTL Dan kita harus jumper Ke pin pin nya Nah kalau pakai Arduino Uno ini Udah ada USB TTL nya Udah tinggal colok Berarti kita udah gak mikirin lagi USB nya ini colok ke chip nya ini seperti apa Nah kalau kita buka awal Ini akan tampilnya seperti ini Kosong ini blank Konstruksi program nya seperti apa Ini ada dua section Pertama di atas setup Kedua loop Nah yang setup ini apa Setup ini dipanggil atau dieksekusi saat Misalkan si Uno nya ini dikasih power Nah kalau yang di loop Setelah dia nyala Maka yang di loop ini Yang akan selalu dieksekusi Misalkan kita kasih contoh Kita buka Blink Ini saya buang aja Biar gampang dilihat Nah di setup Dia pertama Bilang pin mod nya Jadi digital input output ini Harus di definisiin Dia sebagai input atau output LED build in Nah LED build in ini sebenernya Digital pin 13 Nah ini kita ganti aja Biar gampang Biar kelihatan ya Kita ganti Build build in Kita ganti dengan 13 Nah kalau analog Kita harus kasih A Tapi kalau dia digital Gak perlu 13 artinya digital 13 Dia di definisikan sebagai output Artinya misalkan kita mau nyalain LED Berarti dia ngeluarin listrik disini Tapi kalau dia sebagai input Dia nggak baca Apa ada listrik masuk Atau enggak Nah bedanya digital sama analog adalah Misalkan kalau digital Saat dia sebagai output Kita keluarin 5 volt Atau kita dibilang high Misalkan disini Ada perintahnya mana nih Perintahnya high Perintah high itu artinya Kasih listrik 5 volt 5 volt itu sistem Sistemnya si Uno ya 5 volt Tapi kalau misalkan kayak NodeMCU ini Di digital output ini Ini bukan 5 volt 3,3 volt Dia antara 1 dan 0 Atau 5 volt Dengan 0 0 itu mati 5 volt nyala Nah kalau analog Bedanya dengan digital Digital tadi cuma 1 dan 0 Atau 0 dan 5 volt Kalau analog Dia bacanya range Sketch nya itu Kurang lebih Seperti ini Kita buka eksempelnya Bagi kelihatan Create analog voltage Misalkan kita lihat Sketch nya disini Integer Sensor value Analog rate A0 Artinya Masukin variable Sensor value Sensor value itu Sama dengan Apa yang dibaca Dari analog port 0 Nah berapa misalkan Waktu kita ngerjain Total body itu Dari 0 Sampai 5 volt Atau 0,5 Sampai 4,5 volt Nah itu yang dibaca Di analog Kalau kita Nulis keluar Misalnya di servo Kita mau Bilang berapa derajat Nah itu Di analog juga Ini kita contohin aja Basic Bagaimana kita Memprogram Pake Arduino Ini sudah Didefinisikan Pin 13 itu Sebagai output Nah apa yang dilakuin Di loop Di loop Kita bilang Digital write Pin 13 Atau si pin yang ini High Artinya nyala Setelah itu Kita kasih delay Delay ini Kita kasih jeda Misalkan 1000 ini artinya 1 detik Ah kita ganti Jangan 1 detik deh Kita bikin 3 detik aja Biar Kelihat perbedaannya Habis itu Selanjutnya Digital write Pin 13 low Artinya pin 13 ini Tadinya dinyalain Habis itu dimatiin Dimatiin nya Kita bilang Setelah itu Dikasih delay Delay berapa Delay misalnya 2 detik Yaudah Ini Karena ini sudah Di set semua nih Dia koneksinya Ke COM 14 Serial COM 14 Boardnya Uno Yaudah tinggal kita upload Statusnya bisa dilihat di bawah sini nih Kalau udah sampai sini Artinya udah Nah kita lihat Red nya nih Nyalak 3 detik Mati 2 detik Nyalak 3 detik Mati 2 detik Nah kalau kita pengen lihat Bener nggak sih Setup ini dilakuin saat pertama kali nyala Kita bikin aja disini Misalkan Kita tampilin ke serial monitor Kita bilang Kita bikin Serial Ini kita mau tampilin ke serial monitor ya Serial monitor itu apa Ntar dijelasin Begin Board Rate nya Kecepatannya 9600 Habis itu Kita bilang tulis Di serial monitor Green Line Main di eksekusi Eksekusi Pada saat Boot Kita tulis disini Setelah ngelakuin apa Nyalain LED Kita bilang Serial Print Line Apa LED Nyala 3 detik Nah di bawah sini Sebelum delay Kita tulis disini Serial Screen Line LED Mati 2 detik Oke Misalkan ini kita eksekusi Kita upload Setelah itu kita buka Nah ini Serial monitor Board Rate nya ini yang tadi Serial Serial begin 9600 Kita harus samain juga 9600 Kalau nggak Tuh Jadinya begini nih Karakter nya aneh-aneh Jadi kalau kita dapat Karakter aneh-aneh ini Berarti Board Rate nya nggak sama Misalnya kita mau bilang Kecepatan segini Tinggal kita pasang disini Disini kita ganti 115200 Misalkan Kita nyalai Kita tulis Sekarang kita program Jadi kalau kita klik yang ini Dia di Compile Printah-printah yang kita bikin ini Terus ditulis Ke ATmega nya Nah ini kita bisa lihat Serial monitor Nah ini Baca nih Nah kan kita bikin tahu Bener nggak sih Tadi dieksekusi saat boot Misalnya kita reset nih Reset button nya gini Nah ini pas pertama boot Dia Nulis ini nih Dieksekusi pada boot Ini yang di Setup Habis itu Ini yang di loop Nah ini sampai kapanpun Selagi Listring nya nyala Dia muter-muter Ayo terus disitu Jadi itu Definisi Arduino itu apa Microcontroller itu apa Kalau ada penjelasan saya yang salah Atau perlu dikoreksi ditambahkan Tolong ditulis di komentar Semoga bermanfaat Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax